TNI Angkatan Laut Kemando Armada II kembali mengirimkan satu kapal perang KRI Makassar dalam gelombang kedua membantu para korban gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah. Keberangkatan KRI Makassar merupakan bagian dari gelombang kedua penyaluran bantuan menuju Palu, Sigi, dan Donggala di lepas langsung pahlima Armada II Surabaya, Lasmana Muda TNI Mintoro Yulianto, di Dermaga, Madura Barat, Ujung, Kormada II Surabaya. KRI Makassar 590 mengangkut sekitar 30 ton bantuan logistik berupa bahan pangan beras, air mineral, mie instan yang berhasil dikumpulkan Pusko Kormada II dan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut V atau Lantama V Peduli Gempa dan Tsunami mulai tanggal 1 hingga 16 Oktober kemarin. Bantuan tersebut juga berasal dari berbagai instansi pemerintah dan swasta di Surabaya, serta lembangan zakat dari elemen masyarakat di Jatim. Pengiriman gelombang kedua bantuan dengan KRI Makassar 590 merupakan bentuk tanggap segera TNI dalam meringankan beban para korban yang mengalami musibah gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala beberapa waktu yang lalu. Kita siapkan 6 KRI, jadi 6 KRI ini terdiri salah satunya KRI Makassar, kemudian KRI Teluk Inde, kemudian Teluk Nado, Teluk Sabang, kemudian Sulupari. Itu kita siapkan untuk membawa sebako dan bahan kontak yang nanti kurang lebih ada sekitar muatan 30 ton akan kita kirim. Dan di rencana diberangkatkan besok sore. Sebelumnya TNI Angkatan Laut telah memberangkatkan beberapa KRI lainnya untuk membantu korban gempa dan tsunami. Di antaranya KRI Suharto 990, KRI Teluk Inde 517, KRI Teluk Sabang, KRI Sulupari, dan KRI Teluk Manado. Sebanyak 1.273 personil TNI dan Polri juga telah diberangkatkan untuk membantu percepatan proses evakuasi korban gempa bumi dan tsunami.